Bismillahirrahmanirrahim Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel Hai 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 Guys, ini parah Asli parah ya Rudiana jadi stres dan sakit jiwa Wow, gila Ini kenapa ya kebisakit-bisakit ini Praktisi hukum Firdaus Uibowo Angkat bicara Terkait Ibturudiana yang selalu terjebak Dengan ucapannya sendiri katanya Dan Firdaus pun ambil kesimpulan dan mengatakan Kalau Ibturudiana itu sudah stres dan sakit jiwa Akibat gangguan goncangan Batin yang dialaminya Pasca kematian anaknya Eki Wow, pantasan ya Namun seperti apa kebisakitnya Paridaksika Let's go Dalam kan emang Udah celana dalam aja Kalau dia mah 2 bulan lagi Biar mana-mana kelihatan Dia pinjam yang segini Satu pinjam dress Yang kedua pinjam Hotpan tapi bahannya bahan kain Sebut aja hotpan sebelumnya Tetap ya Hotpan suaranya apa? Hitam Kalau nggak inget jangan bilang Hitam Oh, tau hitam Ini saya Oke, gua Apalagi bikin dia? Candal juga Jadi sudah hanya Dress Hotpan Sudah? Candal juga Maaf, tidak ada bawahan? Tidak Ini si Mega ini bersaksi Tidak ada yang setting loh Dia bersaksi dan berkeyakinan Bahwa dia merasa Dan siap disumpah Merasa dia mencuci Haidnya si Vina Artinya disini Banyak kejanggalan-kejanggalan Dalam proses berita acara pemeriksaan Tetapi kejanggalan itu Saya menganggapnya wajar Kenapa? Karena diawali Proses penangkapannya Oleh orang gila Orang gila Orang stres Orang sakit jiwa Orang mentalnya terganggu Yaitu itu Rudiana Dibawa ke polisi Dengan membawa Tangkapannya Hasil tangkapannya Ditaruh Dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Itu sudah cata Wah Ini parah Sekelih nongol Langsung joss dia Hukum Yang kata putih Pernah kelakuan Sebegitu Rudiana Tentang akib Dari polisi Kata sumpah Boceng Untuk masyarakat Dulu dipercaya Tentang melihat apa Ini cuma hanya Alih video Gimana mbak Melihat Tentang si Tertudiana Kalau menurut masalah itu Karena berkaitin dengan Apa sih Jiwa kan Mental Gue gak bisa Kalau itu Jujur Untuk saat sekarang Kalau lo suruh nilai Gue lebih percaya Tertudiana Kalau masalah Dia Si Eki Meninggal atau tidak Gue yakin itu Eki meninggal Gitu aja Gitu loh Jadi gak ada rekayasa Eki itu masuk Situ Masa begini kan Masih Duta Tanya Kejanggalan Kejanggalan Meninggal Apalagi Banyak Saktifasi Sudah pada keluar Saat bersaksi Itu banyak Yang diadakan Dalam Damput Disuruh Dalam Dari Dari Apa untungnya Itu Rudiana Mengumpet-mumpetin Kematian si Eki Yang padahal masih hidup Apa untungnya Arah Arah pandangan Pandangan Pikiran Kalian-kalian ini Apa sih Terhadap Ipsuludiana Yang mengumpetin Atau Menyembunyikan Kematian Daripada Eki Padahal itu bukan Eki Apa sih Untungnya bagi Ipsuludiana Dengan menyembunyikan itu Apa Nah disitu dulu Pertanyaan gue Coba dijawab Apa mau membelakan Budi Tenggara Bidana ini Untuk membebaskan Balik lagi Apa membelakan Daripada Eki Kalau bilang Dari dana Dengan kematian ini Tidak menutupi Saya membela Karena prosesnya salah Orang gila BAPD Disuruh BAPD Hasil tangkapan orang Salah prosedur Cacat Administrasi Mal administrasi Artinya disini Saya mengacu Kepada orang Yang lagi stress Anaknya meninggal Udah jelas-jelas Dia bilang Dalam beberapa kali Pertemuan di media sosial Oleh wartawan Dia bilang Saya terguncang pada saat itu Depresi Depresi Karena anaknya meninggal Ya itu aja udah cukup Pagi saya Untuk mematahkan semua Dalil-dalil hukum Yang dituangkan Dalam BAPD Dan putusan pengadilan Karena Dengan terang-benerang Itu Dia ada mengatakan Bahwa dia lagi depresi Orang lagi sakit Disuruh nangkep Dan tangkepannya Hasil tangkepannya Disangkan oleh BAPD Artinya BAPD Cacat Karena yang nangkepnya Dia orang sakit Berarti yang nge-BAPD Itu sakit juga Berarti ya Procedurnya cacat Karena dia juga Lagi di sat narkoba Harusnya krimung Yang memeriksa Kenapa sat narkoba? Kenalnya BAPD itu kan Fiku Ruliana Iya Menangkep Yang nangkep INA Yang BAPD Dan anggunasi jurnal Dan ini kan tertangkep Ya kan Menjalankan Harus kan dia dari awal Membuka fakta Sebenar-benar Lagi kenapa Dan ada apa Apakah bagi-apa cucu Pukulnya itu gimana? Hal itu kenapa Dan apa Sejak awal Jadi kasus ini Siapa pelakunya Dan kenapa bisa Tuju darah pidanya Ditangkap Ya kan dia lagi Terguncang jiwanya Makanya siapa aja Yang dianggap Dicurigai Dia tangkap Berdasarkan Keterangan-keterangan Daripada Saksi-saksi Yang memberanikan diri Dengan seyakin-yakin Yang meyakini Bawa itu pelakunya Kan gitu Nah orang lagi gila Orang lagi sepres Ya tangkep Karena waktu itu Dia kalut Sedikit saja Bisikan dari orang Dia sudah langsung kerjakan Gitu loh Artinya Ibtur Lideriana Dalam hal itu Tidak bisa disalahkan Pahal gak? Ini pahal Pahal gak? Ini lagi-lagi Yang harus disalahkan Proses hukumnya Berarti gak? Orang lagi sakit jiwa Nangkep-nangkepin nih orang Ya kan? Dibawa ke kantor polisi Lalu diserahin ke Penyidik Entah penyidik itu Sudah dapat seprin atau belum Tahu hari itu juga di BAP Beberapa orang yang dipaksa untuk ngaku Pahal gak? Kenapa gue bilang Dipaksa untuk ngaku Karena ada yang disiksa Ada yang suruh ilmu air kencing Ada yang ditato Ada yang dapak segala Itu yang saya bilang tadi Karena prosesnya Diawali dari orang gila Yang nangkepin Dibawa ke kantor polisi Di BAP Lah yang BAP juga Nurut sama orang gila Akhirnya isi BAP-nya gila Putusannya gila Semuanya gila Nah daripada semuanya gila Di PK cepat-cepat Diwarafin semua Dibebasin Betul ya Ya simpel Itu alurnya Yang namanya DEDE Yang ikut gila juga Gila dong Lo disuruh ngaku sama orang gila Padahal lo gak melakukan hal ini Kenapa ngaku Lo gila berarti Orang gila harus dimasukin ke sumber waras Atau rumah sakit ODG Gitu loh Ini agak lain ini Misalnya Orang stress gitu kan Lah penyidiknya juga jadi Coba Penyidiknya jadi Stres semua Lo yang ngomong ya bukan gue Tapi kan ini Patas kumbal Buka patas stress Tentu Amang Ini kita bicara Lep Gue juga bicara Pemersesuar yang kuhap Orang gila gak boleh meriksa Dan orang gila gak boleh diperiksa Orang sakit gak boleh meriksa Dan orang sakit gak boleh meriksa Gak boleh diperiksa Jelas? Iya ya oke Mantap ya Ini lain pula resepsinya ya Firdaus Wibowo ini Tapi ini simple Simple juga ini Yang nangkapin orang gila Akibat Anaknya Meninggal Begitu ya Jadi stress Dan jadi gila Bikin laporan orang gila Yang nge-bapai juga orang gila Yang mengesahkan jadi gila juga Gitu ya Nah Karena gila semua Yang 7 tipi dana ini Harusnya harus dibebaskan Begitu ya Ini pada simple itu ya Ngapain harus ribet-ribet Begitu ya guys ya Nah bener nih Harusnya Bang Daus Wibowo ini Harus banyak-banyak Bikin-bikin kode seperti ini ya Agar Yang dengerin Apalagi pengacaranya itu Rudeana itu Tahu kalau Klien itu sedang Mengalami gangguan jiwa Begitu ya Oke So kira-kira Sampai nyo palagi Di video-video nya Thank you Thanks for watching Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax